Hai baiklah dalam video pembelajaran untuk kali ini kita akan mengukur ketebalan ataupun diameter dari pensil pena buku dan kertas A4 menggunakan mikrometer skrup ya yang ketelitiannya lebih tinggi ya silahkan disimak sebelum kita gunakan kita buka dulu ini adalah kunci ya kunci pengamuan dari mikrometer skrup kita buka lalu kita putar ya putar nih kita putar lalu nanti kita masukkan objek di bagian spindle ini ya lalu kita himpit Oke ini adalah percobaan pengukuran buku tulis menggunakan mikrometer skrup dan hasil skalanya ditunjukkan disitu skala utamanya 2,5 mm ya yang di atas itu 12 di bawah itu menunjukkan 0,5 ya 2,5 mm dan skala yang segaris dengan skala nonius itu ambil di yang di bawah sini 45 46 47 48 jadi 0,48 mm ya jadi 0,2,5 mm ditambah 0,48 mm ya hasilnya adalah selanjutnya ini adalah hasil pengukuran ketebalan pena atau pulpen menggunakan mikrometer skrup terlihat disini ini skala utama yang terlihat panoniusnya disitu terlihat satu ya 0,1 baiklah ini adalah pengukuran diameter pensil menggunakan mikrometer skrup hasilnya kita lihat menunjukkan skala 5 dan skala nonius yang sejajar dengan skala utama itu 41 0,41 jadi baiklah ini adalah pengukuran dari ketebalan kertas A4 menggunakan mikrometer skrup bila kita lihat skala utama dari pengukuran ini adalah 0 0 mm sementara skala nonius yang sejajar dengan skala utama itu ada di angka 2 jadi 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3